Baik kawan-kawan, hari ini kita akan mencari jawaban dari pertanyaan yang sempat viral Mengapa hilang seribu? Oke, kita mulai Seumpama kita memegang uang 50 ribu rupiah Dan uang ini kita gunakan dalam kegiatan kita sehari-hari Contohnya, kita mau main ke mal Kita punya uang 50 ribu rupiah Pertama, kita gunakan untuk ongkos 15 ribu Maka 50 ribu diambil 15 ribu tinggal 35 ribu rupiah Sampai di mal, kita makan dan minum sebesar 25 ribu rupiah 35 ribu diambil 25 ribu rupiah Maka tinggal 10 ribu rupiah Habis itu kita ngopi 6 ribu rupiah Nah, 10 ribu diambil 6 ribu kan tinggal 4 ribu tuh Ngopi nggak ada apa-apa Kita beli roti 4 ribu tuh roti Maka 4 ribu diambil 4 ribu habis Nah, sekarang kita lihat Yang sebelah kiri kita jumlahkan 15 ribu, 25 ribu, 6 ribu, dan 4 ribu Kalau kita jumlahkan, maka ketemu angka 50 ribu rupiah Sementara yang di sebelah kiri Kita lihat ya Di angka 35 ribu rupiah 10 ribu rupiah Dan 4 ribu rupiah Kalau kita jumlahkan, maka akan ketemu angka 49 ribu rupiah Maka, kemanakah seribu rupiahnya Nah, ini yang sering menjadi sebuah pertanyaan yang sangat sempat viral saat itu Padahal, kita tidak usah bingung Karena sesungguhnya Sisa yang ditulis daripada pengambilan uang penggunaan Itu tidak diperkenankan Untuk dijumlahkan Dalam hukum perekonomian Atau akutansi lah Kalau bahasa kerennya mah Jadi Catatan sisa itu Hanya menandakan Satu kali Pencatatan dari sisa pemakaian Contoh 50 ribu rupiah Kita punya uang Pertama, kita ambil 15 ribu untuk ongkos Sisanya 35 ribu Maka, hanya saat itu sajalah Dicatat 35 ribu rupiah Yang kedua, kita menggunakan lagi Dari 35 ribu itu Kita gunakan untuk makan 25 ribu Maka, sisanya Tinggal 10 ribu Nah, saat setelah makan Habis 25 ribu Maka, yang harus Kita Catatkan 10 ribu Sisa dari 35 ribu Diambil 25 ribu Berlaku saat itu saja Ya, dan kemudian Ya, dan kemudian Dari 10 ribu Kita beli kopi lagi 6 ribu Nah, otomatis kan Tinggal tersisa 4 ribu Maka Sisanya pun Tercatat 4 ribu Hanya berlaku Sekali Angka itu saja 4 ribu rupiah Nah, kemudian 4 ribu Kita belikan roti lagi Ya, 4 ribu Habis sudah Nah, sisanya 0 rupiah Maka, yang berlaku adalah Si 0 rupiah ini Ya, terakhir yang berlaku adalah Si 0 rupiah Jadi, habis sudah Itu uang kita 50 ribu Tadi Kita pakai untuk Kongkos Untuk mamin Untuk ngopi Untuk beli roti Maka, habis 50 ribu rupiah Dan Sisanya yang berlaku Adalah 0 rupiah Tidak berlaku Untuk Dijumlahkan Ya Paham teman-teman ya Jadi, tidak ada Angka-angka Sisa Itu Untuk Dijumlahkan Karena Yang harus Dilihat Dari angka terakhir Itu Adalah Angka paling Akhir Setelah Penggunaan Uang Di sisa Akhir Berarti Saldonya Adalah 0 rupiah Dari angka terakhir